Jakarta, CNN Indonesia, jumlah turis yang datang ke Museum Louvre di Paris, Perancis, turun menjadi 9,6 juta setanjang 2019, seiring dengan rencana pembatasan jumlah pengunjung, kata Seng Direktur seperti yang dikutip dari AFP pada Senin, 61. Tahun lalu, Museum Louvre tercatat dikunjungi 10,2 juta orang. Pengelola museum paling populer di dunia ini secara aktif menekan jumlah kedatangan kunjungan turis selama musim panas, perubahan nyata adalah pada bulan Juni, Juli dan Agustus, kata Direktur Louvre, Jean-Luc Martinez. Yang juga mengatakan bahwa pihaknya memotong jumlah pengunjung sebanyak 600 ribu pada saat itu. Pilihan redaksi 10 sudut indah di Paris selain menara E.E.Valphoto, hidup, Leonardo da Vinci setelah 500 tahun meninggal risiko perjalanan di Perancis saat aksi rompi kuning terjadi. Kami mencoba membatasi jumlahnya sehingga tidak akan ada lebih dari 1 juta pengunjung per bulan yang terjadi pada 2018. Untuk melakukan itu, museum ditutup selama beberapa hari selama pekan ramai turis di musim panas, kata Martinez. Ketika ibu kota Perancis juga sedang dilanda gelombang panas, kami adalah satu-satunya lembaga budaya di dunia yang melakukan ini dan kami sangat tegas. Tambahnya, kami melakukan ini karena kami ingin menyambut pengunjung lebih baik. Tidak hanya meminta mereka datang, Louvre sejauh ini adalah museum yang paling banyak dikunjungi di dunia, diikuti Museum Nasional Cina di Beijing dengan 8,6 juta pengunjung dan Museum Seni Metropolitan New York yang didatangi 7,3 juta orang pada tahun 2018. Reservasi internet yang mendatangkan setengah dari total kunjungan Louvre telah membantu mengatur jumlah kedatangan, kata Martinez. Antrean di dalam Museum Louvre, AP foto tibaul camus, sistem pesan tiket di awal. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa hanya dengan membuat reservasi di awal, Anda dijamin masuk ke museum dalam waktu 30 menit. Ujar Martinez, dia mengatakan protes jalanan anti-pemerintah, rompi kuning, hampir setiap minggu di Ibu Kota Perancis selama 2019 tidak banyak berpengaruh pada jumlah kunjungan di Louvre, sebanyak 75 persen dari pengunjung kami berasal dari luar negeri, dengan turis Amerika dan Cina paling banyak. Begitu juga dengan aksi mogok mengenai reformasi pensiun, yang telah melumpuhkan transportasi umum di Perancis pada bulan lalu. Museum Louvre hampir buka setiap hari, hanya tutup saat kekurangan karyawan saat aksi demo berlangsung. Direktur juga memuji keberhasilan Museum Louvre di Abu Dhabi, yang telah menarik lebih dari 2 juta pengunjung dalam 2 tahun, terutama dari India. Museum satelitnya di Lens, Utara Perancis juga telah melewati target setengah juta pengunjung untuk pertama kalinya tahun ini. Tambahnya, untuk pemesanan tiket masuk ke Museum Louvre di Paris, Perancis, turis bisa mengunjungi situs resminya di sini, gambas, video CNN, AFP Art. Terima kasih.